Kalo kita pake batu ini, ya Kita bakalan kebal Bisa ngilang bro Serius? Iya Ada syaratnya Ada ritualnya, ga sembarangan Apa syaratnya? Tali pocong, perawan Rasanya Bawang Bawang mau ngasih uang sama Anita Aduh, iya Demi ilmu kebal, seorang gadis remaja menjadi tumbal Dengan umpan duit jajan 150 ribu rupiah Dua pemuda melampiaskan nafsu bejat pada jenazah Lantas bagaimana sang gadis dengan mudah masuk perangkap? Adakah peristiwa supernatural menjadi penyebab? Simat tayangan Raja Pati Bisa kebal, bisa menghilang Bisa-bisanya bunuh orang Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Alhamdulillah 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 Anakmu itu kemana bu? Kok belum pulang? Coba dicari Biasanya kita itu kan shalat berjamaah bersama Ya kan? Iya pak Coba ibu telpon ya Ya Ini ada SMS pak SMS? Apa bunyinya? Oh Anita Nginep lagi di Pondok Rajek Mau kerjain tugas sekolahnya Oh Ya sudah Coba kamu telepon lagi Katanya dia itu mau ikut kampanye pemilu Jadi apa enggak? Ya sudah Butuh telepon lagi ya pak Ya Assalamualaikum bun Waalaikumsalam Nak Besok kamu ikut kampanye enggak? Ikut dong bunda Anita pengen ikut kampanye Ya bunda jangan tinggalin Anita ya Nanti besok pagi-pagi Anita pulang ke Cimanis Oke bun? Ya udah nak Kamu hati-hati di sana ya Ya iya bunda Kerjain tugasnya jangan tahu malam Masa 5 juta Dan ingat Besok pulang jangan tahu pagi ya ke Cibinong Iya bun Kamu jangan khawatir Pokoknya ibu tunggu ya Oke siap Ya udah hati-hati ya nak ya Assalamualaikum Ya jadi nginep Iya Iya Buset Tiup-tiup mulu kayak tau masjid mulutnya Hei Apa lagi lu? Hah? Si ini kanya lu? Apaan tuh bang? Jimat baru Mau lo? Agak Kiran aja Tiap minggu Lu itu pasti punya jimat baru aja Kemarin mana? Udah gak sakti lagi Eh buset Kalau ngomongin sekat-sekat Hei Hei Sewatin gua aja lu Nih lo liat nih Tuh Nasi gua simpen nih tuh Duit lamanya Hei Hei Lah Gimana? Ngapain sih? Banyak-banyakin jimat Enggak gue lah Kayak kagak Monyong iye Hei buset deh Bangetan lu Bibir gua udah ngomongin Ini udah dah lahir Hei Ntar lu buktiin sendiri ya Kak lu gua udah berhasil nih Hei Jangan nyesel lu Buset Buset Marah sih marah bang Bibir biasa aja dong Kenapa lagi ngurusin bibir gua lu? Hei Ini udah bawaan lahir Cipuk kering lu Uh titanus dong Wodoh amat Bang Ojek bang Stasiun Hei Hei Enak aja lu Ini jatah gue Lu lagi lu lagi Dari tadi sakah amat lu Ayo lu sama gua Ayo Duduk aja lu situ Bus Bus Ape lo Hei Jatah gua lo Udah mah Hei Dasar Paranormal gadugan Robot Seenaknya aja Wuuu Anita Eh bang bur Anita Lagi ngapain disini Emang udah pindah di penok rajak Lagi ngerjain tugas sekolah bang Kebetulan Anita lagi nginep di rumah sepuan Anita disini Lah ini kok malah kelayapan Bukannya belajar Hei Ya orang lapar sih Mau beli cemilan ya Iya Oh Kiranya udah pindah disini Amba Ngikutin abang Gimana ya Ya udah Anita pamit dulu ya bang ya Ya Oh iya Anita Apalagi bang Emang mau nanya sih Facebook sama Nomor handphone Anita Masih aktif kan? Ehm Masih bang Masih sih Masih aktif Oke oke Udah gak ada pertanyaan lagi nih? Gak ada Yaudah Minta pulang dulu ya 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Pertanyaan Astaga bottom Ayo Rasain lu Eh Biasan lu ya Playboy kampung lu Hei jangan gitu lah Stay max Bodoh amat wash Tanggilyang kaki ngopi di rumah buruan, mau kakak, dulu yang biasa aja, gue sedot, jangan, nah gitu dong ngopi ngopi apa bujang, tawan-tawan dirian lu lagi sms-an siapa sih? hah? ditanya sama laha, lu kekong keong lu lu lagi sms-an siapa ya? sama cewe, nanti yah, dasar, kalau gue ucap kutu air agak jauh lu, ewe urusannya eh, gue mau duduk sama lu nih apa? nih, lo tau gak batu keramat ini? gue dapet dari mana? gak tau, paling lo dapet dari penuk rajep hmm, penuk rajep ini gue dapet dari hutan bambu yang ada di kampung kebun Duren, deket rumah lu hah? serius? gak uyang dari tadi sebenernya, kasih satu batu apaan sih? sampai lo demen banget lihara barang-barang tau lagi lu mau tau? mau nih kalau kita pakai batu ini ya kita bakal kebal bisa ngilang bro serius? iya batu ini tapi semua ada syaratnya ada ritualnya gak sembarangan apa syaratnya? selingat-selingat kayak tikus loh eh, ada orang kan gak ngomong ada dengar lagi tali pocong, perawan satu lagi nih air mani wanita yang masih perawan bro oh gitu apaan lu? haho haho aja lu kayak lu tau ya perawan ini ah, ntar hilang lagi tapi kalo lu bisa bantu gua bakal pinjemin buat lu juga sorry bro iya iya gua tau dong yaudah tapi kebal kan? pasti ntar gua contohin ntar tapi lu dulu ya lagunya membacokin lu ntar ya mati dong gua ya kan kata kebal oh iya yaudah ntar gua bantuin deh beneran kira-kira siapa moren terperangkap oleh kata-kata pepen tiba-tiba nama anita hinggap di benak moren hey gimana kalo anita? anita 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 anak sekolah yang tadi sore eh siapa lagi? wah gimana? gue setuju banget tuh setuju boleh oke boleh rencananya si anita kan lagi butuh duit seratus lima pulen lu siapin duitnya? ada gampang itu mah duit pego ntar gua yang whatsapp ada gua yang ngelang aja udah ya bruan eh tuh men lu punya duit dah lu kaga tau gua apa? emang lu apaan? kak ngojek hehehe pasangka copet muset emang ada tangan apa gua? dikit suwe hah bau ini gatunya cakep buat ini wuuu bruan ga pake lama moren sudah jadi tukang ojek langganan sedari anita masih bocah ingusan itu sebabnya moren kenal betul anita yang kini sudah siswi SMK cintai gampang mesti bau kip kip pake Bang Boren Anita Kok pulang subuh-subuh? Iya bang, soalnya Anita mengikut kampanye sama bunda sama ayah Jadi kita pulang subuh Kirain mau kemana? Oh iya bang Boren Katanya bang Boren mau kasih uang sama Anita Oh iya duit inget mulu Iya dong pasti Iy-ah orok Aaaah RAAA RAAAH RAAA PUSH Enỏ Pendam Terima kasih telah menonton! 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 Hai anak kita kemana ya Pak udah tengah malam begini belum pulang-pulang saya juga nggak tahu Bu kita harus cari bantuan Pak besok kita ke kantor polisi mudah-mudahan ada informasi dari selebaran-selebaran yang kita bagi-bagikan tadi Bu Iya Pak Kamis pagi 20 Maret 2014 warga kampung kebonduren Kelurahan Kalimulia Cilonong Depok tiba-tiba dikejutkan oleh teriakan minta tolong seorang warga bernama Turaya dia menemukan sesok jenazah di tengah hutan bambu sudah dikerubungi lalat serta mengeluarkan busuknya bau kondisinya mengenaskan tanpa identitas serta nyaris tiada berpakaian saya pulang dari warung saya melihat paha itu kaki saya kira guling apa boneka tapi kok banyak lalat terus bau gitu tapi saya enggak sempat deketin saya pulang kita jam 10 saya sama tetangga baru balik lagi ngelihat dan ternyata emang bener mayat kiraannya orang sini atau gimana nih Bu enggak ada yang orang sini juga enggak ada yang kehilangan ya Bu ya sebelumnya sempat ada dengar-dengar teriakan dari arah kebun atau gimana Bu enggak enggak denger apapun cuma bau emang udah dari berapa hari nih bau cuman enggak curiga ya Bu ada enggak enggak curiga pikir bangkai tikus apa sampah gitu petunjuk yang diimpun polisi dari lokasi amat terbatas sekali tak ada saksi mata untuk dimintai cerita potongan fakta penyidik bersiasat menggali cara salah satunya menelusuri setumpukan berkas orang yang dilaporkan hilang yang tak disangka ada hasil didulang selamat siang selamat siang selamat siang bu selamat siang bu selamat siang Pak. Kami dari kepolisian. Ada apa ya, Pak? Boleh saya masuk? Ya, silahkan Pak. Masuk, Pak. Makasih, Bu. Pak? Pak? Ya, Bu? Ada tamu tuh. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Ada apa ya? Oh iya, Pak. Silahkan dulu, Pak. Makasih. Maaf, Pak. Kalau boleh tahu, ada kepentingan atau berita apa Bapak datang ke sini, Pak? Kami menyadari bahwa Penemuan mayat di Kampung Kebonduran Kalimulia Memiliki kemiripan ciri-ciri fisiknya, Pak. Astagfirullahaladzim Yang benar saja, Pak, kalau ngomong, Pak. Tolong, Pak, jangan nakut-nakutin saya, Pak. Saya bisa jantungan kalau kayak gini, Pak. Maafkan saya, Pak. Ini saya membawa barang-barang milik pribadi Almarhumah. Kalau berkenan untuk Bapak memeriksanya. Iya, Pak. Moga Bapak mengenalinya. Astagfirullahaladzim. Pak, ini anting-anting anak saya, Pak. Bu, ini anting-anting anak kita, Bu. Iya kan, Bu? Iya kan, Bu? Iya, Pak. Ini anting-anting anak kita, 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 Pak. Pak. Ini anting-anting anak kita, Pak. 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 Ini anting-anting anak kita, Pak. Cina cina saya diri mana pak? Sabar ya pak Tolong tujukan pak Tapi ingin ketemu pak Iya bu Sabar ya pak Tolong bu Tujukan po yang di mana pak Anak saya pak Berskabaih lelajim Sabar ya pak Sabar ya pak Sabar ya pak Kematian tragis Anita Ambarwati, siswi kelas 1 jurusan tetap boga di SMK PGRI 2 Cibinong mengundang gelombang simpati. Orang tua Anita Ambarwati, Tulatik dan Rohadi terlihat masih syok dan berat hati. Ayah korban Rohadi mencoba ikhlas serta meredam emosi. Berharap betul sang pelaku pembunuhan segera digulung polisi. Setelah ditemukan tanda-tanda anting-anting setelah dibawa oleh petugas dari tempat lokasi ke rumah ini ternyata yang mengenal anting-anting ibunya. Sosok Anita Ambarwati bukanlah anak pembangkang yang keras kepala. Walau sifatnya tertutup namun di rumah Anita merupakan anak yang penurut, pintar dan rajin beribadah. Cita-cita Anita ingin berkuliah di Yogyakarta menjadi mahasiswa Universitas Gajah Mada. Hasil visum Rumah Sakit Polri Kremat Jati menyimpulkan sebab kematian diakibatkan kekerasan tumpul pada leher, menyumbat jalan nafas sehingga mengakibatkan korban mati lemas. Namun pertanyaannya, siapakah pelakunya? Akankah terjaring? Apakah polisi memiliki taring? Menangkis keraguan, Polresta Depok mempercepat penyelidikan. Dugaan awal kepolisian, konflik percintaan menjadi motif pembunuhan. Sedikitnya tiga teman korban dimintai keterangan. Polisi akhirnya mendapatkan terobosan. Satu dari dua tersangka yang ditahan, ternyata teman lama korban. Yakni Sarifudin alias Boren, 34 tahun, tukang ojek langganan yang sudah berbilang menahun. Alasan Boren membunuh korban cukup mengejutkan. Boren tega menghabisi korban karena ingin menutaskan syarat ritual ilmu kebatinan. Syaratnya mengoleskan batu cincin dengan air mani perawan. Dia melakukan persetubuhan itu setelah sudah tidak bernyawa atau sudah meninggal. Klenik unsur bang ya? Kenapa? Klenik unsur mistis. Iya mistis. Ini memang sangat ini sekali ya. Karena dia melakukan ini karena pengaruh oleh batu. Di mana batu itu setelah mendapat atau kena air mani perawan itu bisa menghilang, bisa kebal dan macam-macam. Keterangan tersangka lainnya, Farilam Jayadi alias Pepen, juga senada dengan pernyataan Boren. Gara ambisi mendapatkan ilmu kebal, mereka menyeret Anita Ambarwati menjadi tumbal. Nyatanya bukannya kebal, tapi justru sial. Polisi menciduk barat penjagal, kemudian beroleh pengakuan merasa bersalah ketika diperiksa verbal. Gagal kebal, mereka mengaku menyesal, sekaligus kesal. Lalu bagaimana polisi membongkar jalan kejatan duo penjagal? Hubungan korban sama pelaku ini sebelumnya apa sih, Dan? Jadi si pelaku ini sebelumnya sudah kenal dengan korban. Karena salah satu pelaku adalah tukang ojek yang biasa membawa korban, mengantar korban dari rumah ke sekolah. Jadi sudah ada hubungan. Kemudian berlanjut hubungan ini di Facebook. Ada komunikasi antara si korban dengan pelaku. Dan korban dipancing untuk datang ke lokasi. Jaksa penutup tumuh mendakwa Farilam Jayadi alias Pepen dan Sarifudin alias Boren menggunakan pasal pembunuhan berencana. Hukuman pidana mati bisa jadi ganjaran maksimal bagi keduanya. Pada tanggal 12 November 2014, Majelis Pengadilan Negeri Depok menyatakan kedua terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama. Majelis menjatuhkan fones hukuman 15 tahun penjara. Kemudian setelah mengajukan banding, pada tanggal 21 Januari 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang diketuai oleh Satria Gumai membuat putusan. Menerima permintaan banding kedua belah pihak. Majelis Hakim menguatkan putusan pengadilan Negeri Depok sebelumnya. Artinya, hukuman kedua terdakwa berkekuatan tetap, yakni 15 tahun penjara. Boren dan Pepen, gagal kebal, gagal menghilang, tapi terlanjur bunuh orang. Jangan lupa, gagal, 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 gagal. Terima kasih.